Oh, setek, 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 putih ke kanan, putih ke kanan, putih ke balik. Pemain badminton maupun pecinta badminton dimanapun kalian berada, baik yang ada di dalam Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Sebelumnya saya minta maaf jika ada beberapa pertanyaan dari kalian yang belum sempat saya jawab. Hal itu dikarenakan saya dalam seminggu yang terakhir saya harus mendampingi atlet saya di kejuaraan provinsi. Nah, sekarang saya balik lagi dan saya akan menyiapkan 3-4 video di minggu ini agar kalian bisa segera belajar tentang beberapa teknik. Dan juga saya akan membuat tanya-jawab khusus seperti halnya di video-video yang lalu tentang pertanyaan-pertanyaan bergobot dari kalian, para subscriber maupun para pemain bulu tangkis yang belajar dari channel ini dan tidak sempat terjawab. Bagi kalian yang mengajukan pertanyaan dan belum sempat saya jawab, harap bersabar dan jangan khawatir, kata saya pasti akan menjawabnya. Dan bagi kalian yang sempat menanyakan mau beli raket apa, senar apa, tarikannya bagaimana, yang bagus bagaimana, ditahan dulu nanti saya akan review atau saya akan ajarin bagaimana cara memilih raket. Bagi kalian yang pemain single, jangan salah paham, di channel ini itu mengajarkan semua teknik badminton, baik single maupun ganda, dan untuk mulai usia anak-anak sampai usia veteran. Jadi kalian jika pemain single, kalian bisa melihat di playlist yang di channel ini, sudah saya kelompokkan teknik apa yang untuk permainan single dan teknik apa untuk permainan ganda. Bagi kalian pemain ganda yang belum mengerti teknik apa saja yang bisa dilakukan untuk permainan ganda, tapi tidak dilakukan untuk permainan single, kalian bisa lihat video yang linknya di atas sini. Jadi kalian pelajari baik-baik 8 teknik dalam bermain ganda. Sedangkan untuk kelompok usia, kalian tinggal menyesuaikan. Jadi jika kalian sudah cukup usianya, kalian merasa tidak kuat untuk loncat, jangan pakai teknik yang loncat. Saya selalu memberikan alternatif teknik untuk segala usia dan untuk single maupun ganda. Jadi bagi yang pemain single, jangan berkecil hati ketika saya mengatakan tentang satu teknik ini khusus untuk ganda, berarti khusus untuk ganda, tapi kalau saya tidak katakan khusus untuk ganda, berarti teknik itu bisa dimanfaatkan untuk single. Oke, di video kali ini saya akan memberikan satu teknik, yaitu teknik untuk mahir di depan. Artinya mahir di permainan depan dalam hal netting. Bagi pemain single, teknik netting itu sangat penting sekali. Seperti halnya kita tahu bahwa ada Lee Chong Wei, ada Ginting. Mereka-mereka pemain yang menguasai teknik netting. Dengan menguasai teknik netting, maka semesan ataupun tipuan di depan netting, itu akan mudah untuk mendapatkan poin. Itu bagi pemain single. Nah, sekarang bagi pemain ganda, bagi kalian yang sering disuruh atau diinstruksikan untuk selalu main di depan atau untuk menjaga di depan, kalian jangan berkecil hati. Sesungguhnya permainan ganda, orang yang di depan itu adalah orang yang lebih kompleks tekniknya. Sedangkan pemain belakang, dia hanya mengendalikan bola, men-smash, kemudian placing. Seperti kita tahu, misalnya Aksan atau Hendra, siapa yang mendominasi? Kevin dan Gideon, siapa yang mendominasi? Ilmu yang paling banyak, dia selalu diletakkan sebagai pemain depan, karena dia harus menguasai segalanya. Sedangkan untuk pemain belakang, dia hanya mengandalkan power, semes, placing, dan mengendalikan permainan. Jadi semuanya saling bantu. Nah, bagi kalian yang ditempatkan oleh partner kalian berada di depan, jangan berkecil hati. Karena saya akan memberikan banyak sekali ilmu untuk permainan di depan, baik netting, ataupun cutting, smash, motong, dan seterusnya. Untuk permainan badminton di area depan, kita harus ahli melakukan netting. Netting bisa berupa spin, netting bisa berupa silang, netting bisa berupa trick shot, dan banyak sekali yang lainnya. Seperti kita tahu, bahwa untuk permainan ganda, untuk netting, itu jangan pernah melakukan netting lurus, tapi lakukanlah netting silang. Kenapa? Sudah saya bahas di video yang lalu, bahwa kalau kita melakukan netting lurus dalam permainan ganda, maka laju bola itu akan jauh lebih lambat dibandingkan kalau kita melakukan netting silang. Kalau netting silang, ada dorongan tersendiri kepada bolanya untuk segera turun ke tanah dibandingkan melakukan netting lurus. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana cara menetralkan netting silang itu, baik kita sebagai pemain single, maupun kita sebagai pemain ganda. Nah, di video ini saya akan memberikan 4 cara, bagaimana cara menetralkan netting silang dari lawan. Jadi perhatikan baik-baik, karena kalau kita menerima netting lurus, kita mudah. Sekarang yang paling susah adalah bagaimana kita menetralkan netting silang yang dilakukan oleh lawan. Jadi kalau kita pemain single, kita harus melakukan bagaimana, kalau kita pemain ganda, maka kita harus melakukan bagaimana. Yuk kita pelajari sama-sama 4 teknik bagaimana mengendalikan netting silang dari lawan. Simak baik-baik ya, jangan di skip supaya kalian bisa memahami benar. Kita belajar pegangan dulu, letakkan pegangan raket pada daging telapak tangan yang di pinggir. Jadi seperti itu, bukan di tengah begini, tapi diletakkan di dagingnya. Nah, seperti itu. Jika kita teliti, grip raket itu adalah segi 8. Di sini kita menggunakan england grip, seperti itu. Tapi mainkan ibu jarinya, bukan diletakkan di gepeng, tapi di cornernya. Ingat, segi 8. Jadi kita letakkan yang di sisi miringnya. Dengan england grip, kita bisa memainkan ibu jari, kita bisa meletakkan di gepeng, dan kita bisa meletakkan di corner. Kini perhatikan gerakan wrist-nya. Kita putar wrist, sehingga kepala raket membentuk seperempat lingkaran. Dalam hal ini, kita tidak menggunakan teknik backhand, meskipun posisi bola di sebelah kiri badan kita. Kini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Teknik badminton ini tergolong teknik netting spin, karena setelah terjadi impact, laju shuttlecock benar-benar berputar di atas net. Posisi impact shuttlecock tidak boleh di kanan badan, melainkan harus di kiri badan atau tepat di depan badan kita. Ini adalah cara pertama untuk menetralkan netting silang dari lawan. Jadi kalau kita menerima netting silang dari sebelah kanan badan, maka posisikan impact shuttlecock itu di kiri badan atau tepat di badan, kemudian gerakan putaran wrist agar kepala raket membentuk seperempat lingkaran, sehingga menghasilkan shuttlecock yang berputar di atas net. Jika kita tidak memutar wrist atau posisi raket mendatar sejajar lantai, maka hasil shuttlecocknya tidak berputar, melainkan akan laju ke samping keluar lapangan. Kini cara kedua, satukan gerakan wrist dan forearm dengan lembut agar kepala raket membentuk seperempat lingkaran. Cara kedua dalam mengendalikan netting silang dari lawan ini, kita gunakan teknik backhand, bukan hanya memanfaatkan perputaran wrist, tapi kita gunakan kesatuan gerak antara wrist dan forearm, agar kepala raket membentuk seperempat lingkaran, guna menghasilkan shuttlecock yang berputar di atas net. Yang perlu diingat saat menerima netting dari sebelah kanan adalah posisi raket tidak boleh mendatar, dan posisikan impact shuttlecock di badan atau di kiri badan. Yang penting gerakan kepala raket membentuk seperempat lingkaran, boleh menggunakan teknik backhand maupun forehand. Bagi kalian yang ingin mendalami badminton lebih lanjut, kalian bisa klik tulisan PBQ Sumatangkas, kemudian klik video atau klik playlist. Di sana ada banyak video yang bisa kalian pelajari dan praktekkan. Kini cara ketiga, menggunakan perputaran wrist di sisi kanan badan, agar kepala raket membentuk gerakan seperempat lingkaran. Jika kita menerima netting silang dari arah kiri, maka posisikan impact shuttlecock di kanan badan kita atau tepat di depan badan. Cara ketiga ini, menggunakan teknik backhand netting spin, meski posisi shuttlecock berada di sudut kanan lapangan. Yang perlu diingat adalah posisi raket tidak boleh sejajar dengan lantai atau mendatar, melainkan harus membentuk seperempat lingkaran, agar shuttlecock bisa berputar di atas net. Kini cara keempat, satukan gerakan wrist dan forearm, agar raket membentuk seperempat lingkaran di sisi kanan badan kita. Cara keempat dalam mengendalikan netting silang dari lawan dari arah sebelah kiri, adalah kita menggunakan teknik forehand netting spin, dengan menyatukan gerak wrist dan forearm, supaya posisi kepala raket membentuk seperempat lingkaran, guna menghasilkan laju shuttlecock yang berputar di atas net. Jadi kunci untuk menetralkan netting silang dari lawan adalah kita gunakan teknik netting spin. Ada banyak teknik netting spin, tapi di sini kita gunakan teknik netting spin yang menggunakan brace dan forearm, agar kepala raket membentuk seperempat lingkaran. Begini cara saya melatih atlet PPK Sumatangkas, mereka harus berlatih berkelompok dulu sebelum melewati ujian teknik badminton bersama saya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like, atau bagikan kepada kawan-kawan di daerah kalian. Bagi yang belum melakukan subscribe, silakan klik tombol subscribe. Kemudian jangan lupa bunyikan loncengnya semua, agar kalian tidak tertinggal informasi badminton dari channel saya. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.